Isu Arya Saloka dan Amanda Manopo mencuat Putri Ani kuat pertanyaan keluarga besar Isu perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saloka sampai kini masih terus jadi perbincangan Putri Ani ungkap perihal respon keluarga Meski sudah tak lagi membintangi sinetron ikatan cinta, Amanda dan Arya masih terus ramai dihubungkan Keduanya sempat dicurigai terlibat cinta lokasi usai video mesra mereka beredar di internet Padahal Arya diketahui sudah menikah dan dikaruniai seorang putra bersama Putri Ani Akibatnya belakangan rumah tangga Arya dan Ani dikabarkan sedang berada di ujung tandu Keduanya bahkan disebut-sebut sudah tak lagi tinggal serumah usai kabar perselingkuhan Arya menyeruak Akibat kabar tak sedap yang beredar lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Setelah 24 April 2023, Anna mengungkap soal respon keluarga yang bertemu dirinya saat momen Idul Fitri 1444 Hijriah Hal ini bermula kalau seorang warganet mempertanyakan respon keluarga di tengah ramainya berita tak sedap yang meliputi aneh Adakah pertanyaan yang bikin kesel selama ketemu keluarga pas lebaran mau? Tanya seorang warganet Namun Ani mengaku ia sama sekali tak menjumpai pertanyaan yang menyebalkan mengingat keluarga selalu mendukung apapun keputusannya Enggak Alhamdulillah saudara-saudara pada sepaham dan semaksud jawab aneh Sementara itu keadaan asli rumah tangga Arya dan Ani terkuat di hari lebaran 2023 Pasangan yang sudah dikaruniai satu anak ini dirumorkan sudah pisah dan terancam cerai Sejauh ini Putri Ani agaknya berusaha tegar menghadapi rumor tersebut Bahkan di momen lebaran 2023 Putri Ani justru pamer bukti kebersamaan dengan Arya Saloka dan sang putra Ibrahim Dalam video Putri Ani tampak pamer momen kebersamaan Arya Saloka dan Ibrahim Rupanya di saat Putri Ani foto bareng keluarga menyambut lebaran 2023 Arya Saloka menemani putranya untuk main ke mall Orang moto dia ke mall Unggah Putri Ani tampil cantik saleha Arya Saloka dan Ibrahim lantas kompakan, melet dan terlihat tertawa bahagia Arya Saloka dan Ibrahim juga tampil kontras dari Putri Ani Dimana keduanya memakai baju gaul dan bukan pusana khas lebaran 2023 Sebelumnya Putri Ani sempat disorot soal isu melepas hijab Ia juga disentil cuma pura-pura tegar Saat bercanda menggoda kawan prianya Di sisi lain Arya Saloka pun ikut disentil nether soal podcast Podcastnya bersama Kiki Saputri Pasalnya Arya Saloka memberikan jawaban ambigu ketika ditanya soal Amanda Manopo Bener ga sih bang pacaran sama Amanda Manopo? Tanya Kiki Saputri Hahaha saya langsung menikahi Andini Garisma Putri Aman tuh jawabnya tokohnya Amanda Seru Arya Aku 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 sub indo by broth3rmax